Intro Ya sederhana pandemi corona yang masih terjadi hingga saat ini berdampak terhadap segala kehidupan kita Belum adanya obat serta vaksin dari virus corona ini menuntut kita semua untuk tetap harus menjaga protokol kesehatan Dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak Pentingnya protokol kesehatan ini bisa dilakukan mulai dari lingkup terkecil keluarga kita Alisa Ryanda, ibu satu anak ini di pangkal pinang kebelawan bangkabel itu tetap menjalani aktivitasnya Sebagai pegawai negeri sipil dan berkantor selama pandemi covid-19 Setiap pagi sebelum berangkat kerja ataupun sepulang kerja, Alisa tetap melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga Menemani anaknya yang masih taman kanak-kanak belajar di rumah Sejak sekolah diliburkan karena pandemi, sang anak hampir setiap hari mendapatkan tugas untuk dikerjakan di rumah Sebelum berangkat kerja, Alisa pun selalu berpesan kepada sang anak untuk tetap menggunakan masker Keluarga menjadi lingkup terkecil untuk saling mengingatkan, pentingnya menjalankan protokol kesehatan Jika semua patuh dengan protokol kesehatan, maka akan kecil kemungkinan tertular virus corona Rahmatul Fauza, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung Yang melindungi keluarga ya ibu-ibunya itu, makanya sangat penting juga Para ibu-ibu ini didengar, memiliki pendidikan, informasi yang cukup Karena anak-anak pasti akan mengikuti apa yang dikatakan oleh ibunya Seperti juga saran memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, harus diikuti seperti ibu tadi Seperti mengikuti saran ibu kepada anak Jadi kita mendapatkan nasehat atau kalau perlu perintah dari ibu Misalnya kita tidak pernah melawan nasehat ibu kan Nah itulah protokol kesehatan bagi kita di masa pandemi COVID ini Mudah-mudahan kita terus menjaga keluarga kita terutama diri kita dan keluarga lewat 3M tadi Sudah bosan-bosan juga kita ingatkan Selalu memakai masker, menutupi hidung, mulut hingga dagu Menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan dan kotak rat Serta selalu mencuci tangan menggunakan air yang mengalir Atau dengan cairan antiseptik seperti pesan dari ibu tadi